Tema kita adalah Indahnya Istighfar dan Taubat. Teman-teman sekalian, mungkin banyak orang diantara kita kadang-kadang masih menganggap rimeh tentang masalah istighfar ini dan taubat. Padahal terlalu banyak statement Pak Laf yang menitikberatkan tentang pentingnya masalah ini. Ada sebuah buku yang memang buku ini ditulis dengan judul Keajaiban Istighfar. Dan saya akan mengambil beberapa poin dalam masalah ini. Yang menarik adalah, waktu saya membuka buku ini, saya menemukan cukup banyak statement para salafus salih berhubungan dengan masalah istighfar ini. Kita akan mulai dari situ, baru kita panjang lebar menjelaskan tentang makna istighfar dan juga keutamaan-keutamaannya. Abu Musa RA sahabat Nabi berkata, Dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab, dari siksaan. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Dan tersisa satu lagi, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari diri seseorang, maka binasalah dia. Di zaman Nabi SAW, kalau kita hidup di zaman itu, kalau ada sahabat yang berbuat dosa, dia tinggal datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya buat dosa, tolong mohonkan maaf kepada Allah. Nabi istighfar, Allah kabulkan. Selain dia juga bisa istighfar. Tapi di zaman kita sekarang, baginda Nabi SAW sudah meninggal. Maka kita tidak punya, dari diri kita sendiri. Yang harus betul-betul kita jaga kalimat itu. Rabbi Ibn Rahimahullah, salah satu ulamat tabi'in berkata, Merendahlah kalian kepada Rabb kalian. Berdoalah kepadanya di kalas senggang. Kerana Allah berfirman dalam hadis kutsi, Nabi SAW bersabda Allah berfirman, Man da'ani fir-rakhai ajabtuhu fis syidda. Wa man sa'alani a'ataitu. Wa man tawadha'a li rafa'tuh. Wa man tafarraga li rahimtu. Wa man istighfarani gafartulah. Allah berfirman, dan ini kekal, Dibaca oleh orang beriman dalam hadis yang suhih. Barang siapa yang berdoa kepadaku di kalalapang, Dia lagi sehat, lagi kaya, Lagi punya jabatan, Lagi gembira, Niscaya aku mengabulkan doanya, Jika ia berdoa di kalas susah. Jadi kalau teman-teman lagi sakit, Lagi terlilit utang, Lagi butuh pekerjaan, Lagi apa saja, Kata kunci untuk mendapatkan jalan keluar adalah, Selalu berdoa kepada Allah di waktu lapang. Kadang-kadang subhanallah kita malah di waktu lapang, Ini malas beribadah. Karena melihat di imatnya Allah banyak, Mereka merasa tidak perlu berdoa. Padahal ini kata kunci, Nanti kalau kita susah akan diterima doanya. Lanjutan hadisnya, Barang siapa yang meminta kepadaku, Merengek, memohon kepada Allah, Bahkan, Terhadap rahmat Allah bagian daripada ibadah. Sudah sehat, Minta ditambah kesehatan. Sudah kaya, Minta ditambah kekayaan. Sudah punya keturunan, Minta ditambahkan keturunan. Terus, Tamak terhadap rahmat Allah, Ini adalah ibadah. Siapa yang meminta kepadaku, Nisaya aku memberinya. Lanjutannya, Barang siapa yang merendah diri kepadaku, Makin tinggi jabatannya, Makin baik kedudukannya, Makin banyak hartanya, Makin sehat tubuhnya, Makin banyak nibad Allah, Makin merendah. Nisaya kata Allah, Aku akan mengangkat derajatnya. Artinya, Allah makin muliakan di tengah-tengah manusia. Dan barang siapa yang mencurahkan dirinya beribadah kepadaku, Nisaya aku akan merahmatinya. Rahmat artinya memberikan dia karunia. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, Nisaya aku akan mengampuninya. Ibn Jauzi berkata, Rahimahullah, Iblis berkata, Aku membinasakan anak cucu Adam, Dengan dosa, Dan mereka membinasakanku, Dengan istighfar, Dengan la ilaha illallah. Saya ulangi, Iblis berkata, Aku membinasakan anak cucu Adam, Dengan dosa, Dan mereka membinasakanku, Membalas, Menyerangku, Dengan istighfar, Dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, Aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, Dimana mereka berbuat dosa, Tapi tidak beristighfar, Karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Kata ada, Rahimahullah berkata, Al-Quran menunjukkan kalian penyakit, Dan obat penyembuh kalian. Saya ulangi, Al-Quran menunjukkan kalian penyakit, Dan obat penyembuh untuk penyakit kalian itu. Penyakit kalian adalah dosa, Dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Tidak ada teman-teman sekalian yang menahan rezeki dari langit, Kecuali dosa. Maka istighfar, Penyebab kita mendapatkan kembali itu semua. Ali bin Abi Talib, Radhiallahu berkata, Yang aneh adalah, Orang yang binasa, Padahal keselamatan ada bersamanya. Beliau ditanya, Apa keselamatan itu? Kata Ali bin Abi Talib, Istighfar. Jadi dengan istighfar, Allah tidak akan hukum dia. Kerana dia langsung minta maaf kepada Allah. Beliau juga berkata, Radhiallahu Ali berkata, Tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah SWT Untuk beristighfar. Sementara dia Allah berkehendak untuk mengazapnya. Maksudnya, Kalau Allah mudahkan lisan kita mengatakan, Astaghfirullah, Dan hati kita ikut dengan itu, Berarti Allah memang ingin kita selamat. Juga, Salah seorang yang salih dari salafus salih berkata, Hamba berada di antara dosa dan ni'mat. Hamba berada di antara dosa dan ni'mat. Keduanya tidak akan menjadi baik, Kecuali ni'mat disyukuri, Dosa diistighfari. Diribatkan juga dari Luqman al-Hakim, Bahwa dia berwasiat kepada puterahnya, Wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu, Tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu, Maka perbanyaklah istighfar. Aisyah berkata, Radiyallahu anha, Umul mu'minin, Tuba, Sebuah pohon yang penuh dengan buah-buahan di surga nanti, Bagi yang memperbanyak atau mendapat banyak istighfar, Dalam catatan buku amalnya. Abu'an minhal juga berkata, Rahimahullah, Tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya, Oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar. Al-Hassan Basri berkata, Rahimahullah, Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, Di meja-meja makan kalian, Di jalan-jalan kalian, Di pasar-pasar kalian, Dan di majlis-majlis kalian, Karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang badwi berkata, Siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, Maka hendaklah memperbanyak istighfar, Karena istighfar adalah awan tebal, Yang mengandung air hujan yang lebat. Maksudnya seorang badwi ada, Pemimpin di padang pasir, Pernah berkata, Semua orang yang mau datang ke kota kami, Atau wilayah kami tinggal, Maka syaratnya cuma satu. Perbanyak istighfar, Boleh tinggal bersama kami. Bakir bin Abdullah al-Muzani berkata, Rahimahullah, Kalian banyak berbuat dosa, Maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar, Di dalam catatan amalnya, Pada setiap jarak dua baris, Dia akan senang melihat tempat itu. Maksudnya dia buat dosa, Mungkin dia tidak sengaja, Lalu dia ikuti dengan, Astagfirullah wa atuhu ilaih, Tentu disini ada nanti kita jirikan syarat ya, Bukan cuma dengan lisan, Tapi harus diikuti dengan hati, Maka nanti kalau dia terima buku amal ini hari kiamat, Ada dosa ternyata ada istighfar setelahnya, Ada dosa ternyata ada istighfar setelahnya, Maka akan menghapus itu. Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, Pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku, Ada pernah masalah dalam hidungku, Sulit aku pecahkan. Maka aku beristighfar kepada Allah seribu kali, Sampai dadaku dilapangkan, Dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, Masjid, Atau sekolah, Tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar, Sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Ini teman-teman sekalian, Landasan kenapa saya mau membahas tentang masalah, Indahnya istighfar dan taubat ini. Istighfar itu sendiri, Adalah pengajuan permohonan maaf kepada Allah, Sementara taubat, Pengikroran untuk tidak mengulanginya. Jadi kalau teman-teman di kantor gini buat salah, Maafin saya ya pak misalnya. Itu istighfarnya, Seperti kita bilang, Ya Allah maafin saya. Taubatnya adalah menulis, Surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran itu. Itu namanya taubat. Jadi kalau kita bilang, Astaghfirullah wa atubu ilaih, Saya memohon maaf kepada mu ya Allah, Dan saya bertekad tidak akan mengulanginya. Dosa teman-teman sekalian, Yang membutuhkan istighfar ini, Semuanya dimulai dengan ketakutan, Kekhawatiran, Kegelisahan. Tidak ada dosa orang lakukan itu enak. Pasti kalau orang mau mencuri, Mau berzinah, Mau berbohong, Mau apa saja menipu, Pasti dia penuh dengan kegelisahan. Tidak ada orang dengan ketenangan. Orang mau berzinah di kamar hotel, Takut dia, Khawatir. Banyak was-was, Mau mencuri, Selalu sembunyi. Bahkan kadang-kadang, Kalau dia sudah mencuri uang sejuta saja, Kapan dia dengar kalimat sejuta, Di pinggir jalan pun, Atau di luar kantornya, Atau di kota lain, Maka dia selalu merasa, Dia yang ditargetkan. Maka tidak ada manfaatnya dosa itu. Dimulai dengan ketakutan, Diakhiri dengan penyesalan. Dan ini kesalahan. Tapi kalau ibadah, Dimulai dengan keikhlasan, Karena kalau tidak ikhlas, Tidak diterima, Diakhiri dengan kegembiraan. Orang kalau menikah, Dimulai dengan keikhlasan, Ketulusan, Nantinya kebahagiaan setelah itu berjalan. Gitu juga dengan, Dia melakukan semua jenis ibadah. Maka ini perlu difahami. Sehingga kita tidak perlu memilih dosa, Dan kita cukup memilih, Amal salih. Istighfar sendiri itu, Maknanya dalam bahasa Arab, Semakna dengan as-satr, Atau menutupi atau ditutupi. Dan, Para ulama memberikan penjelasan, Tentang masalah, Sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah, Ghafur atau Ghaffar. Apa maknanya? Kata, Ulama-ulama diantaranya, Al-Ragib, Atau Al-Khattabi, Berkata, Al-Ghaffar, Adalah zat yang terus menerus, Tidak ada henti mengampuni dosa hamba-hambanya. Setiap kali seorang hamba bertobat dari dosa, Berulang dilakukan lagi, Setiap itu pula, Ampunan berulang diberikan. Al-Ghaffar adalah zat yang menutup dosa hamba-hambanya, Menutupkan kain iba dan belas kasihan kepada mereka, Sehingga dia tidak menampakkan dosa sang hamba pada makhluknya, Dan tidak merobek tirainya yang menutupinya, Dengan azab yang akan mencorengnya di mata mereka. Kata ulama, Diambil daripada statement khattabi ini rahimahullah, Kalau seandainya ada orang buat dosa, Dan dia tutupi antara dia sama Allah, Lalu dia bertobat kepada Allah, Dipastikan Allah tidak akan membuka aib itu. Tetapi kalau ada seseorang dalam perbuatan dosa, Dia sudah diberikan peningkatan oleh Allah, Penyesalan, Rasa takut, Kegelisahan, Kekhawatiran, Tetap saja dia terabas, Dan tidak diikuti dengan istighfar, Maka dipastikan Allah akan membongkar aib itu. Maka ini harus hati-hati. Dan Allah tidak pernah jenuh dalam masalah ini. Kata Nabi SAW dalam hadis bukhari muslim, Allah tidak akan pernah jenuh sampai kalian jenuh. Kalau kita sudah jenuh, Baru Allah tinggalkan. Tapi kalau kita tidak jenuh, Tetap selalu begitu, Maka Allah SWT akan terima. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Kalau ada seorang hamba yang beristighfar, Lalu dia buat dosa, Dia istighfar lagi. Dia buat dosa, Dia istighfar lagi, Maka Allah akan mengatakan, Sungguhnya dia tahu, Dia punya Tuhan yang selalu mengampuni, Maka aku sudah memaafkannya. Juga ada seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, Kalau aku buat dosa, Apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi SAW, Istighfar. Kata dia, Kalau aku melakukannya lagi, Kata Nabi SAW, Istighfar. Terus saja orang itu mengulangi, Dan terus saja Nabi SAW mengatakan istighfar. Tapi teman-teman sekalian, Kita harus menitibatkan poin penting Dalam masalah istighfar ini tentunya. Karena memang kita selalu pasti akan buat dosa ya. Tidak ada diantara kita yang tidak lubut dari dosa, Teman-teman sekalian. Dengan tergantung, Orang itu melampuhi batas, Atau dia hanya terjerumus pada keadaan-keadaan, Yang dia tidak bisa menghindar misalnya. Tapi dia harus sadar terdosa. Nabi SAW sudah mengatakan itu dalam sebuah hadith yang suhih, Kullu ibn Adam khatta'un, Wa khairul khatta'in at-tawabun. Semua ada-adam pasti berbuat dosa. Tetapi sebaik-baik mereka adalah, Yang selalu atau banyak bertawabat. Dan tawabat artinya dia berikrar kepada Allah, Tidak akan mengulanginya. Di sini bukan kita mengatakan, Lakukanlah dosa, Lalu istighfar, Dosalah istighfar, Bukan itu yang dimaksud. Karena nanti akan kita jelaskan, Ada statement para ulama yang mengatakan, Kalau istighfar itu, Hanya boleh diikuti dengan lisan dan hati. Dan memang dia bertekad tidak mengulanginya. Kalau orang seperti ini, Kemudian dia terjerumus dalam dosa satu waktu, Tanpa dia sengaja lagi, Atau dalam kondisi tidak sadar, Maka tetap Allah akan terima istighfarnya. Tapi kalau istighfar hanya permainan lisan, Tapi tetap saja masih dalam sesuatu yang haram, Dengan tidak niat meninggalkannya, Maka ini tentu saja istighfarnya itu butuh istighfar yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Saya jelaskan misalnya, Atau ini penyampaian yang disampaikan oleh, Para ulama berhubungan dengan masalah itu, Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, Siapa yang beristighfar, Dengan lisannya, Dan tidak diikuti oleh hatinya, Maka berarti istighfarnya itu, Harus diikuti dengan istighfar yang lain. Artinya memang, Dia bermain-main dalam masalah, Istighfarnya itu. Mirip dengan kalau kita kerja di kantor seperti ini, Memohon maaf sama atasan, Maafin saya pak, Tapi besok diulangi lagi. Minta maaf lagi lusa, Ulangi lagi besok. Atau lusanya, Atau hari setelahnya. Maka ini dipecat tentunya. Walaupun Allah SWT berbeda dengan keadaan manusia. Berulang-ulang pun kita mengerjakan, Maka Allah SWT masih bisa memaafkannya. Tapi ingat, Memang pada saat kita minta maaf pertama itu, Atau pada saat melakukan dosa, Memang diikuti dengan kehadiran hati. Istighfar ini teman-teman, Hanya boleh untuk diri kita, Dan untuk orang lain yang masih, Atau dalam keadaan beriman. Kalau orang dalam keadaan tidak beriman, Maka tidak boleh kita memohon ampun untuknya. Kalau dia masih hidup, Kita boleh meminta agar Allah berikan dia hidayah, Petunjuk. Tapi kita tidak boleh memohon agar dosanya dia maafkan. Itu sesuai dengan statement para ulama' pada saat, Nabi Ibrahim AS berkata kepada ayahnya. Waktu ayahnya berkata dalam surah Maryam, Ayat 46, Jika kamu tidak berhenti mendakwahiku, Ini kata ayahnya Ibrahim AS, Maka nisya kamu akan kurajam, Atau akan kubunuh, Dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Pergi dari aku, Tidak perlu urus aku. Padahal ayahnya dalam keadaan kafir. Maka setelah kata-kata ini keluar, Ibrahim AS menjawab dengan santun. Beliau mengatakan, Lanjutan ayatnya, Ibrahim AS berkata, Semoga keselamatan dilimpahkan kepada muwahih ayahku. Aku akan memohon ampun bagimu kepada Rabku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Maryam ayat 47. Di sini Ibrahim AS, Memohon ampun, Atau akan memohon ampun untuk ayahnya yang dalam keadaan kafir, Itu ditegur oleh Allah SWT. Allah SWT menyebutkan, Dalam surah At-Tawbah 114, Jadi setelah dia akan memohon ampun, Maka Allah melarang dia memohon ampun untuk keluarganya atau ayahnya yang dalam keadaan kafir. Dan Allah mengingatkan, Setelah datang peringkatan kepada Ibrahim, Ibrahim meninggalkan itu. Dalam firmannya At-Tawbah 114, Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain, Hanyalah karena suatu janji yang telah diiklarkannya kepada bapaknya itu. Maka tak kalah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, Malam keadaan kafir, Maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya, Lagi penyantun. Juga tidak boleh memohon ampun bagi orang-orang musyrik. Sama, kafir musyrik, Tapi orang musyrik ini sebenarnya mereka beriman sama Allah, Tapi masih menyekutukan Allah SWT. Sebagaimana Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW, Di dalam firmannya Surah At-Tawbah 113, Yang artinya, Tidaklah sepatutnya bagi Nabi Muhammad SAW, Dan orang-orang yang beriman, Meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahannam. Kalau dalam keadaan hidup, Kita minta agar Allah SWT memberikan dia hidayah. Kalau sudah mati, Lebih jauh lagi, Lebih tidak bisa dimohonkan ampun, Kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir. Makanya teman-teman yang masih punya kerabat yang non-muslim, Usahakan bagaimana dia bisa, Untuk membantu, Menyampaikan kepada dia hidayah, Menyampaikan kepada dia syahadat, Dan tidak usah khawatir apakah dia terima atau tidak. Tugas kita menyampaikan. Waktu Abu Talib, Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Waktu Abu Talib, Maman Nabi SAW akan meninggal dunia itu menjelang kematian, Nabi SAW datang menjenguknya, Sementara di sisinya ada Abu Jahl. Lalu Nabi SAW berkata, Hai famanku, Hai famanku, Ucapkan la ilaha illallah, Sebuah kalimat yang bisa aku sebutkan, Sebagai argumentasi atau hujah bagimu, Di sisi Allah di kiamat, Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayya berkata, Hai Abu Talib, Apakah kau membenci agama Abdul Muttalib, Bapakmu, Maka mereka berdua terus senantiasa mengulang-ulangi perkataan mereka, Sampai akhirnya perkataan terakhir yang diusapkan oleh Abu Talib adalah, Saya tetap berpegang pada agama Abdul Muttalib, Atau agama menyembah berhalah, Mushrik. Maka Nabi SAW bersabda, Aku akan terus memohon ampun untukmu, Selama aku tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah SWT, Tidaklah sepatutnya bagi Nabi, Dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah, Bagi orang-orang musyrik, Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, Sesudah jelas bagi mereka, Bahwasannya orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahannam, Maksudnya meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian juga dalam surah Al-Qasasat 56, Allah berfirman, Sesungguhnya kau tidak bisa memberikan petunjuk, Hayy Muhammad kepada orang yang kau kasihi, Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Artinya makna ayat ini teman-teman sekalian, Kalau ada orang, Memang Allah sudah tahu sebagai pencipta tidak mau bertawabat, Tidak mau baik, Maka Allah sesatkan sekalian. Ada orang begitu, Kita sudah berikan nasihat, Saat kita berikan masukkan tidak mau dengar. Bahkan sampai kepadanya argumentasi segala macam, Dia tidak mau tahu. Dan ini berbahaya tentunya, Peringatan-peringatan Allah datang dia tidak mau, Maka Allah sesatkan sekalian. Allah sibukkan dia dengan kemaksiatannya. Walaupun Allah tidak boleh memohon ampun untuk orang-orang munafik. Untuk orang-orang munafik. Sebagaimana disebutkan kisah tentang Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini salah satu pemimpin orang munafik di Madinah. Pada saat dia sakit keras, Dia mengatakan, Hai Muhammad, Dia mengatakan, Nabi SAW. Tentu karena dia lebih tahu dari Nabi, Dia panggil Muhammad. Itu kan? Memang dia orang munafik, Bukan Muslim. Dia pura-pura Islam. Maka dia mengatakan, Datanglah jenguk aku. Maka datanglah Nabi SAW menjenguknya. Lalu kemudian setiap kali Nabi SAW nasihati, Selalu saja dia nolak. Dan dia selalu mengatakan, Mana suku-tuku Yahudi Fulan, Yahudi Fulan, Atau suku Fulan, Dan suku Fulan. Sampai akhirnya, Waktu Nabi SAW nasihati, Dia mengatakan, Sudahlah Muhammad, Bukan saatnya bicara masalah itu. Saya hanya ingin, Pada saat saya meninggal, Maka engkau memberikan bajumu ini, Agar aku dikahfani dengannya. Dan mohonlah ampun untukku. Maka Nabi SAW mengatakan, Baiklah, Aku akan melakukan. Ternyata setelah Nabi SAW keluar, Beberapa saat meninggallah Abdullah bin Uba'i ini. Anaknya, Abdullah ini ada anak dia, Namanya Abdullah juga. Sampai diberikan julukan, Abdullah si ayah munafik, Dan Abdullah si anak si mu'min. Orang beriman anaknya. Dan sangat kuat imannya. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, Sesungguhnya, Aku meminta pakaian Anda untuk mengkafani ayahku. Dan aku juga mohon, Agar Anda memohon ampun untuknya. Maka Nabi SAW mengatakan, Baiklah, Aku akan melakukannya. Dan bawalah jenazah ayahmu, Untuk aku sholati di masjidku ini. Maka dibawalah jenazahnya, Orang munafik ini. Waktu Nabi SAW mengatakan, Kata Umar bin Khattab, Aku belum pernah bersikirkan, Sikap tegas kepada Nabi SAW seperti bersikap pada saat itu. Aku pun memegang pundak Nabi SAW yang mengatakan, Ya Rasulullah, Ini munafik, Jangan disolati. Maka Nabi, Karena kalau istiq, Kalau kalau mensolatinya, Solat jenazah empat kali takbir. Di takbir yang ketiga, Kita memohon ampun buat si mayid. Dan istighfar Nabi dikabulkan oleh Allah SWT. Maka Umar mengatakan, Ya Rasulullah, Jangan mohon ampun, Orang ini munafik. Banyak sekali permasalahan dilakukan pada saat masih hidup. Maka Nabi SAW mengatakan, Aku akan terus beristighfar untuknya selama aku belum dilarang. Karena bentuk cinta beliau kepada umatnya. Maka turun dah firman Allah SWT, Yang mengingatkan Nabi SAW, Di dalam firman yang sangat masyukur, Surah At-Tawbah, Ayat 80. Kau memohon ampun bagi mereka, Atau tidak memohon ampun bagi mereka, Adalah sama saja, Hai Muhammad. Kendatipun kau memohon ampun bagi mereka, 70 kali. Namun Allah, Sekali-kali tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Yang demikian itu, Karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum fasik. Kata ulama, Ayat ini jelas turun melarang baginda Nabi SAW, Untuk yang beristighfar, Dan juga yang memohon ampun untuk orang-orang munafik. Tidak cukup di situ. Allah turunkan Surah At-Tawbah 84, Melarang Nabi SAW untuk mensolati jenazah-jenazah mereka. Sebagaimana punyi firman Allah, At-Tawbah 84, Janganlah kamu sekali-kali mensolati jenazah, Seorang yang mati di antara mereka, Maksud saya kaum munafik, Dan janganlah kamu berdiri, Mendoakan di kuburnya, Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sementara Nabi SAW, Kalau mengantar jenazah para sahabat, Maka beliau selalu mengatakan, Sekarang memohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, Untuk teman kalian ini, Karena sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Baik teman-teman, Sekarang lebih dalam kita membahas masalah ini, Fudail ibn Iyad juga berkata, Manusia paling berdosa adalah, Mereka yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Kita sekarang meninggalkan, Tidak bolehnya memohon ampun untuk orang-orang tadi, Itu sudah cukup, Sekarang kita kembali ke diri kita sendiri, Bagaimana kita bertawad dan istighfar kepada Allah. Tapi Fudail mengingatkan, Sebelum berjauh membahas lafad-lafad istighfar, Dan ada beberapa poin berhubungan dengan masalah itu adalah, Kata Fudail ibn Iyad, Salah satu ulama terabi'in rahimahullah, Manusia paling berdusta adalah, Manusia yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Manusia paling bodoh adalah, Yang memperlihatkan amal kebaikannya. Manusia yang paling dekat dengan Allah, Justru yang takut kepadanya. Dan manusia tidak akan sempurna, Sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Dan manusia tidak akan binasa, Sehingga nafsunya mengalahkan agamanya. Dan ini sebuah nasihat yang luar biasa, Oleh karena itu teman-teman, Kita harus betul-betul menjaga. Sekali kita istighfar, Memang kita jaga jadi kita dari dosa. Sudah sudah katakan tadi, Dosa itu selalu diawali dengan ketakutan, Diakhiri dengan penyesalan. Tapi kalau ada seseorang terjerumus dalam dosa, Jangan dia putus asa dari rahmat Allah, Tetap dia kembali kepada Tuhannya. Karena syaitan, Kata para ulama, Seringkali kalau seseorang sudah berbuat dosa, Maka dia membuatnya putus asa. Kamu kan sudah kotor, Kamu sudah terlanjur buat, Lakukan aja lagi. Kamu kan sudah minum khamar segelas, Terlanjur. Kamu sudah berzina sekali, Terlanjur. Kamu sudah mencuri sekali, Terlanjur. Lakukanlah. Dia suruh mengulangi. Padahal dengan mengulangi dosa tersebut, Berarti juga mempersiapkan diri, Untuk menerima dosa atau hukuman lebih banyak. Yang benar adalah, Kalau kita melakukan dosa, Langsung bertobat kepada Allah. Istighfar dan kembali. Memohon kepada Allah SWT, Agar hati kita ditenangkan, Untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Ada beberapa jenis lafat-lafat istighfar, Yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya adalah, Yang pernah Nabi SAW baca, Disebutkan dalam hadith Bukhari, Juga Nabi SAW bersadar dalam sebuah hadith, Yang dilihatkan Abu Dawud, Dan ini suhi sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim. Siapapun yang membaca, Astaghfirullah, Alladhi la ilaha illahu alhayyul kayyum, Wa atubu ilaih, Ada sifat Allah, Alhayyul alkayyum. Yang artinya, Aku memohon ampun kepada Tuhan Allah, Yang tidak ada Tuhan yang berhak disembak, Kecuali dia, Yang maha hidup. Ini tadi alhayyul, Lagi yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ini alkayyum. Dan aku bertobat kepadanya. Maka akan diampuni dosanya, Walaupun sebanyak bui di lautan. Astaghfirullah al-azim, Astaghfirullah al-ladhi la ilaha illahu alhayyul kayyum, Wa atubu ilaih. Juga ada lafad yang lain diriwatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW sering membaca, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang paling ringkas. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini juga artinya, Aku memohon ampun kepada Allah, Dan bertobat kepadanya. Di antara juga yang diajarkan Nabi SAW adalah Sayyidul Istighfar, Atau Tuhannya Istighfar, Yang berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika maslata'at. A'udhu bika min syarri masanat. Wa abu'ulaka bin ni'matika aliyya. Wa abu'u bin zambi faqfirli. Fa innahu la ikfir adhanubah illa anta. Ya Allah, Aku senantiasa berada dalam perjanjian denganmu. Dan aku yakin, Ada akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang beriman dan hukuman Bagi orang-orang yang berhaka. Semampuku, Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat atau dosa yang aku perbuat. Aku mengikuti nikmatmu atau aku mengakui nikmat. Aku mengakui nikmatmu kepada aku serta aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Dan ini disebutkan oleh imam muslim. Dan ini kata Nabi SAW, Siapa yang membacanya pada pagi hari, Tulus kerana Allah, Kemudian dia meninggal sebelum sore hari, Maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang membacanya di malam hari, Walaupun cuma sekali yakin dalam hatinya, Maka kemudian dia meninggal sebelum pagi, Dipastikan dia masuk ke dalam surga. Kondisi yang paling baik Untuk beristighfar dan bertawab adalah Dianjurkan terutama setelah melakukan ibadah. Makanya setelah sholat ada lafad Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Minimal dibaca oleh Nabi SAW tiga kali. Dengan lafad itu, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Juga selepas melakukan ibadah haji, Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 199, A'udhu billahi minasyaitan rajin, Thumma afidhu min haythu afadhan nasu, Astagfirullah, Inna Allah ghafurur rahim, Inna Allah ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang, Yaitu Padang Arafah, Dan memohon ampunlah kepada Allah, Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Juga yang kedua, Istighfar di akhir malam, Dan ini sangat dianjurkan. Kalau seseorang bangun tengah malam, Maka memperbanyak istighfar. Allah menyebutkan di dalam Al-Imran, Surah Al-Imran ayat 17, Jadi walaupun tidak sholat malam, Sholat malam ibadah tersendiri, Tapi kalau dia tengah malam, Apalagi menjelang subuh, Kemudian dia banyak istighfar, Ini waktu yang paling tepat dimahafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Al-Imran 17, أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَسَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِدِينَ وَالْمُنْفِكِينَ وَالْمُسْتَقْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ Orang-orang yang banyak bersabar, Yang jujur, Yang selalu taat, Dan yang menafkakan hartanya di jalan Allah, Dan yang memohon ampun di waktu sahur atau akhir malam. Subhanallah, Saya berapa kali membaca ayat ini, Belum sempat engah tentang masalah makna ashar. Saya berpikir orang beristighfar di waktu kapan saja. Saya pernah duduk di masjidil haram, Menunggu menjelang subuh, Lagi rame-rame nya orang gitu, Kemudian ada satu orang sudah tua berjenggoh putih sekali. Saya melihat orang ini dari jauh dia jalan, Dia lagi ngomong, Tapi saya tidak dengar apa yang dia ucapkan dari keramaian orang-orang. Setiap orang seperti ini dilewatin sama dia, Dia ngomong, dia lewat lagi, dia ngomong lagi, Sepanjang jalan masjidil haram itu. Sampai dia lewat, jadi pansaf kami. Kemudian dia mengatakan, Istighfirullah, Istighfirullah, Sampai dia kasih isyarat tangan. Dan dia baca ayat ini, Wal mustaghfirina bil ashar, Ashar hadal wakt, Dia bilang, Dia bilang istighfarlah kepada Allah, Istighfar kepada Allah, Karena Allah mengatakan, Dan orang-orang yang beristighfar di waktu ashar, Dan ingatlah, Ashar itu adalah sekarang, Itu pada saat menjelang subuh. Jadi subhanallah, Allah kadang-kadang memberikan kita ilmu juga dari orang-orang yang salih, Yang mengamalkan dari amal-amal itu. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Dhariyat, Ayat 17 sampai ayat 18, A'udzubillahiminasyaitonarajim, Kanuqalina minan laylima yahja'un, Wabilasharihum yastaghfirun, Mereka sedikit sekali tidur di malam hari, Dan di akhir-akhir malam, Mereka memohon ampun kepada Allah. Dan telah disebutkan juga dalam tafsir, Firman Allah SWT tentang kisah Nabi Ya'qub AS, Dalam surah Yusuf ayat 98, A'udzubillahiminasyaitonarajim, Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, Aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Rabbku, Sejujurnya dialah yang maha pengampun, Lagi maha penyayang, Beliau bahwa beliau menunda istighfar sampai akhir malam, Yang menjadi sebab keutamaan waktu itu adalah, Bahwa Allah SWT mengabulkan doa pada waktu tersebut, Memberikan orang yang meminta dan mengampuni orang-orang yang memohon ampun.